Intro Sidang kasus pembunuhan berencana Joshua dengan terdakwa Richard Eliezer akan memasuki babak akhir Setelah diperiksa menjadi terdakwa, Eliezer akan menghadapi tuntutan rabu pekan depan Eliezer mengaku sangat menyesal telah menembak Joshua Ada beberapa perbedaan pengakuan Eliezer dan Ferdi Sambo soal pembunuhan berencana Joshua Ferdi Sambo menyebut sempat meminta Eliezer menghadap di rumah Saguling sebelum peristiwa penembakan Sambo bertanya apakah Eliezer siap membackup jika Joshua melawan saat dikonfirmasi Namun Eliezer menegaskan dalam pertemuan itu Sambo tak bertanya soal kesiapan membackup Sambo hanya memberi perintah untuk menembak Joshua Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard Kamu siap gak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Joshua dia melawan Saya siap bapak? Kamu siap nembak gak? Saya siap nembak bapak Nah saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah Saat di lantai tiga rumah Saguling yang mulia Tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap membackup saya Ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan Itu tidak benar Yang benar? Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua Dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya Tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di loran tiga yang mulia Selain itu sebelum peristiwa penembakan Sambo mengaku sempat mengkonfirmasi Joshua terkait pelecehan Namun pernyataan tersebut dibantah Eliezer Yang menyebut Sambo tidak mengonfirmasi namun langsung memerintahkan Joshua berlutut Saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Joshua kepada istri saya Saya kemudian berhadapan dengan Joshua Saya sampaikan ke Joshua Kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Joshua tidak seperti yang saya harapkan Dia malah menanya balik Ada apa aku menang? Seperti menantang Untuk yang di Duren Tiga yang mulia Tidak ada Konfirmasi kepada Almarhum Joshua Pada saat di Duren Tiga Karena pada saat Almarhum Joshua masuk Beliau langsung menarik Almarhum Joshua di Leher Almarhum Dan mendorong ke depan Serta menyuruhnya berlutut yang mulia Soal perintah penembakan juga ada perbedaan Sambo menegaskan memberi perintah hajar cat Namun Eliezer mengaku Sambo memberi perintah Woy kau tembak Kau tembak cepat Cepat kau tembak Saya perintahkan Richard untuk hajar cat Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard Hajar cat Kamu hajar cat Kemudian ditembaklah Joshua Sambil maju sampai roboh yang beliau Banta saya membanta juga tentang Kata-kata beliau tentang Menghajar Bahwa tidak benarnya itu Karena yang sebenarnya kan beliau Mengatakan kepada saya Dengan keras Dengan teriak juga yang mulia Dia mengatakan kepada saya Woy kau tembak Kau tembak cepat Cepat kau tembak Dalam persidangan Sambo menyatakan Hanya Eliezer yang menembak Joshua hingga tewas Namun Eliezer menegaskan Melihat Sambo ikut menembak Joshua Yang menembak di korban ini Sebenarnya apakah hanya Ricky Rizal Eliezer Ricky Eliezer Budial Lumio Atau ada orang lain Sepenglihatan saya hanya Richard Sepenglihatan Bapak hanya Richard Seperti itu Saya melihat beliau menembak Ke arah Joshua yang mulia Dan saya juga tidak menembak Sebanyak lima kali Terima kasih yang mulia Dalam kasus ini Richard Eliezer berperan sebagai Justice kolaborator Untuk itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah mengeluarkan rekomendasi Agar Eliezer mendapatkan Keringanan hukuman Sementara itu Penasihat hukum Verdi Sambo menilai Eliezer tak semestinya Menyandang Justice kolaborator Kasus ini menurut Penasihat hukum Sambo Terungkap bukan karena Eliezer Melainkan oleh Verdi Sambo Tim Liputan Kompas TV Sementara Verdi Sambo Sudah